SEMIFINAL SEA GAMES 2022 Kepastian tim gajah perang menjadi lawan Ricky Kambuaya dan kawan-kawan diperoleh setelah memenangkan pertandingan pangkas grup B. Tim Aswan Manuk Polking menang tipis atas Laos lewat skor 1-0 di Stadion Tintrong, Senin 16 Mei 2022. Satu-satunya lesakan yang tercipta di laga tersebut berkat on goal dari Ad Finkam. Kemenangan itu membawa Thailand menjadi duara grup B dengan mengoleksi 9 poin dan akan bertemu Indonesia sebagai runner-up grup A. Pertandingan ini jelas mengungkit kisah pertemuan terakhir kedua negara. Tepatnya di Piala AFF 2021, Timnas Indonesia pernah dibantai oleh anak Asw Manuk Polking. Bedanya saat itu level senior, partai final Piala AFF 2021 berlangsung dalam sistem dual leg. Pada pertemuan pertama, Thailand menggasak Timnas Indonesia dengan skor 4-0. Berlanjut di lag kedua, skor berakhir imbang 2-2. Hasilnya, The World Open mengamankan titel juara Piala AFF dengan agregat akhir 6-2. Kedua Timnas kini juga dibesut pelatih yang sama saat bersuah di final Piala AFF 2021, yakni Shin Taeyong dan Manuk Polking. Artinya, pertandingan semifinal Timnas Indonesia 23 versus Thailand menjadi misi revenge. Lebih dari sekedar itu, Ma Klok dan Kolega tak cuma mengemban misi untuk menyegel tiket final, namun juga mengobati luka lama akibat kegalahan mereka di pegelaran Piala AFF lalu. Sebelumnya, pelatih Thailand Manuk Polking mengatakan bahwa dia berharap dapat bersuah Vietnam di laga semifinal. Bahkan pelatih Timnas Thailand itu memandang laga melawan Vietnam di partai 4 besar menjadi keuntungan bagi anak asuhnya. Yang perlu digarisbawai adalah Thailand siap tempur menghadapi kesebelasan manapun di partai 4 besar nanti. Apa yang diungkapkan Polking jelas menjadi warning bagi skuad tempur Shin Taeyong. Selain Indonesia dan Thailand, dua timnas lain yang memperkuat tiket final adalah Vietnam yang akan melawan Malaysia.